Permintaan darah diakui pihak Palang Merah Indonesia Kabupaten Banjar mengalami peningkatan selama masa pandemi COVID-19. Rata-rata setiap bulannya sebanyak 400 kantong darah dari berbagai golongan dikeluarkan PMI Kabupaten Banjar untuk pasien yang memerlukan transfusi. Dengan stok yang ada, PMI Kabupaten Banjar terpaksa membatasi keperluan darah untuk masyarakat umum. Namun tetap menyiapkan stok darah yang cukup untuk masyarakat yang memerlukan darah secara darurat. Terlebih di masa pandemi saat ini kebutuhan darah yang semakin meningkat berbanding terbalik dengan masuknya darah ke PMI Kabupaten Banjar dari para pendonor. Kurangnya para pendonor darah menurut pihak PMI disebabkan berbagai hal. Di antaranya adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan masyarakat enggan mendonorkan darah mereka dan lebih memilih berdiam diri di rumah. Kalau selama pandemi sih agak menurun, karena kan untuk kegiatan mendonor darah sekarang berkurang lah, berkurang untuk pendonor darah. Untuk permintaan tetap terus berjalan, semua orangnya sakit, tapi untuk pendonornya berkurang. Pihak PMI Kabupaten Banjar sendiri berharap warga lebih antusias mendonorkan darah mereka untuk membantu sesama yang membutuhkan bantuan darah. Dedy Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.